Good morning everyone. Good morning sir. How are you? I'm fine. How are you? Great. Dalam dialog tadi, guru mengatakan Good morning everyone. Kemudian murid-murid menjawab Good morning sir. Good morning merupakan salah satu contoh greeting. Dalam bahasa Indonesia, greeting berarti memberi salam atau menyapa. Good morning berarti selamat pagi. When do we greet other people? Kapan kita menyapa atau memberi salam kepada seorang? First, when you meet someone. Or, when you want to start a conversation. Kita menyapa atau memberi salam kepada seseorang, bisa ketika kita bertemu dengan orang lain, ataupun ketika kita ingin memulai percakapan dengan orang tersebut. Good morning merupakan contoh dari expressions of greeting in the formal situations. Ungkapan lain untuk mengucapkan sapaan atau salam? First, we will see based on the time. Berdasarkan waktu pengucapan, expressions of greeting in the formal situation can be Good morning, good morning, atau selamat pagi. It is usually used at 12.01am until 11.59am. Good morning biasa dipakai di pagi hari dari pukul 00.01 pagi sampai dengan pukul 11.59 pagi. The second is good afternoon. Good afternoon, atau selamat siang. It is usually said at 12.01pm until 5.59pm. Good afternoon biasa dipakai dari jam 12.01 sampai dengan pukul 5.59 sore. The third, we use good evening. Good evening yang berarti selamat sore atau selamat malam. It is used at 6pm until 11.59pm. Biasanya digunakan untuk menyapa seseorang dari jam 6 sore atau setelah matahari terbit sampai dengan jam 11.59 malam. Kita juga bisa menggunakan kata hello. Hello dalam bahasa Indonesia berarti hello. Hello ini lebih general atau lebih umum. Kita bisa menggunakannya kapan saja. Baik pagi hari, siang hari, sore hari, maupun di saat malam hari. There are some examples of saying good morning. We can say good morning sir. Selamat pagi pak. Good morning ma'am or madam. Selamat pagi bu. Good morning Mr. Wilson. Selamat pagi pak Wilson. Bedanya ketika kita menggunakan good morning sir, itu artinya kita menyebutnya dengan pak. Sedangkan Mr. biasanya diikuti dengan nama orang tersebut. Misalnya Mr. Wilson. Kita bisa juga menggunakan good morning Mrs. Wilson. Selamat pagi Ibu Wilson. Nah Mrs. merupakan ungkapan untuk menyapa seseorang yang sudah menikah dan diikuti dengan nama keluarga. Kalau nama suaminya Pak Wilson, berarti kita sebutnya sebagai Mrs. Wilson. Berikutnya kita bisa mengatakan good morning Miss. Miss adalah sebutan untuk seorang wanita, entah itu sudah menikah ataupun belum menikah. Atau kita juga bisa menggunakan langsung menyebutkan namanya. Good morning Laura. Hi Tina. Hello. How are you doing? I'm doing fine. And how about you? I'm great. Dalam dialog tadi, anak pertama mengatakan Hi Tina. Kemudian Tina menjawab Hello. Dalam dialog tersebut Hi dan Hello. Dua contoh Expressions of greeting in the informal situation untuk mengungkapkan sapaan dalam situasi informal. Misalnya ketika kita berbicara dengan teman kita atau dengan keluarga kita atau dengan keluarga kita dalam situasi informal. Apa saja sih ungkapan greetings untuk informal situation? First we use hello. Hello bisa digunakan dalam situasi apapun. Baik formal maupun informal. Kemudian hi. Dan juga what's up. What's up biasa dipakai untuk menyapa atau memberi salam kepada orang yang kita kenal dekat. Misalnya dengan teman kita. Now let us see how to respond to a greeting. Bagaimana cara kita merespon ketika seseorang memberikan salam kepada kita. Selamat pagi. What's up? The response can be what's up. Atau bisa juga menggunakan beberapa ungkapan yang tertulis di sini. Untuk ungkapan what's up bisa diresponse dengan mengungkapkan bagaimana keadaan atau kabar kita saat itu. Dalam kedua dialog tadi kita bisa mendengarkan selain menyapa dengan menggunakan hello dan good morning, guru mengatakan how are you. Kemudian siswa menjawab I'm fine. Ini merupakan contoh dari asking for condition. Dalam bahasa Indonesia asking for condition berarti menanyakan kabar. Jadi ketika kita bertemu dengan seseorang selain kita menyapanya kita biasa menanyakan kabarnya. Nah apa saja ungkapan-ungkapan yang biasa dipakai untuk asking for condition? First we can say how are you. How are you doing? Kedua ungkapan ini artinya sama. Artinya apa kabar? Bisa juga kita mengatakan how do you do. How do you do biasa digunakan ketika kita pertama kali bertemu dengan orang tersebut. Ketiga ungkapan tadi biasa dipakai dalam situasi formal. Sedangkan untuk situasi informal kita bisa mengatakan how is your life? Atau how is life? How is it going? Kedua ungkapan yang terakhir ini artinya sama dengan apa kabarmu. Kemudian bagaimana cara merespons ketika seseorang menanyakan kabar kita? Responsnya kita bisa menjawab seperti contoh di dialog tadi dengan mengatakan I'm fine. Kabarku baik atau aku baik-baik saja. I'm great. I'm very well. Baik sekali. I'm okay. Not bad. Itu artinya kita dalam keadaan baik. How do you do? Khusus untuk how do you do ini biasanya dipakai untuk merespon pertanyaan how do you do? Jangan lupa kalian bisa menambahkan kata thanks or thank you. Jadi biasanya kita bisa mengatakan I'm fine. Thank you. I'm great. Thanks. And then don't forget to ask and how about you. Kita biasanya menanyakan kembali bagaimana keadaan orang tersebut. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat contoh dialog berikutnya. Dalam dialog tadi, anak laki-laki mengatakan how is your life? Yang artinya, apa kabarmu? Kemudian temannya menjawab, not really good. Yang artinya, dia sedang dalam keadaan yang tidak baik. Kemudian dia mengatakan bahwa my stomach gets hurt. Dia sedang sakit perut. Pada saat seseorang menanyakan kabar kita, tentu kita tidak selalu dalam keadaan baik-baik saja. There are some expressions that you can use when you don't feel good. You can say, not really good. I'm not feeling well. I'm not well. I'm sick. I'm so tired. I'm getting cold. I'm not happy.